Muka adek tadi jelas menggambarkan mood minggu ini Mau yang nyemangatin sekebon, se-RT, sekelurahan Pokoknya kalau capek ya capek Bawannya gak mau ngapa-ngapain Pokoknya cuma mau scroll-scroll medsos dan nonton daftar populer doang Asik Tapi ya gitu deh Scroll medsos bukannya healing Eh malah menguras emosi energi karena berbagai hal yang terjadi Salah satu yang menguras emosi jelas datang dari berita koruptor baru ini nih Kasus ini datang dari anggota DPR RI dari PDIP yaitu Ismail Thomas Atas sebuah kasus pemalsuan dokumen tambang Tentu hal ini sangat membuat gerah banyak orang di tengah Seringnya kasus pencemaran lingkungan menjadi topik yang hangat untuk dibicarakan Menyenggol tentang isu lingkungan Baru-baru ini Jakarta juga mendapatkan polemik besar persoalan polusi udara Saking buruknya udara ibu kota Media asik bahkan dikabarkan memberitakan Jakarta sebagai yang terburuk di dunia Uniknya meski dunia menyoroti kualitas udara di Jakarta KLHK Indonesia malah membantah hal tersebut Ya entah apa yang mendasari bantahan dari KLHK ini yang jelas Mereka sedang viral dan video main-main di kantornya makin tersebar Yang buat orang miskin makin geram Tapi gimana nih dengan pop geng sekalian yang tinggal di Jakarta Udara Jakarta emang seburuk itu atau kamu merasa biasa-biasa aja Nah sebab kondisi Jakarta yang memilukan ini Pak Presiden kemudian mendorong adanya WFH untuk mengatasi polusi udara Kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan work from office, work from home Selain WFH yang disebutkan Pak Jokowi Pihak pemerintah juga mencanangkan aturan 4 in 1 Dimana satu mobil Jabodetabek harus berisi 4 orang Hmm hal ini langsung diberi tanggapan sama netizen Kalau emang bisa jadi solusi Asalkan yang buat aturan juga melakukan hal yang sama Bukan malah satu orang punya 4 mobil Oh iya Solusi tentang WFH dan aturan 4 in 1 ini sebenarnya juga menuai polemik juga nih Karena setelah dicari-cari penyebabnya Bobroknya kualitas udara Jakarta itu Ternyata disebabkan oleh pembangkit listrik batu barat di Banten Pembangkit listrik ini bahkan merupakan pembangkit listrik terbesar Asia Tenggara Makanya meski mau ada WFH atau 4 in 1 Udara Jakarta masih aja buruk Hal ini jelas Buat pemerintah jadi galau Karena di lain sisi pemerintah sedang besar-besarnya memberi insentif pada kendaraan listrik Selain masalah lingkungan Ada lagi yang semakin membuat hati kacau balau Yaitu perihal BUMN Kita semua tahu Kalau banyak orang yang punya impian untuk kerja di BUMN Tapi siapa sangka BUMN sekelas kimia farma ternyata mandek bayar gaji pegawai sampai ada yang terlilit pinjol Fakta ini makin terungkap saat postingan Instagram dari kimia farma diserbu oleh pegawainya sendiri Masalah BUMN bukan cuma datang dari kimia farma Tapi juga datang dari PT KAI Yang ternyata salah satu pegawainya terafiliasi dengan ISIS Waduh Nah hal ini jelas membuat banyak orang bertanya tentang proses perekrutan BUMN bertema ahlak Kok bisa sih sampai kebobolan teroris? Gak kalah viral nih BUMN istakah karya juga ternyata gagal bayar vendornya Salah satu video bahkan membuat banyak orang menghela nafas Karena kasihan sama bapak berikut Yang karena BUMN harus menanggung hutang ratusan juta dan rumahnya sampai di sitabang Hal ini jelas buat sedih Saya diusir dari institusi dari rumah saya sendiri Meskipun entah bagaimana data BUMN menemukan Kalau pemberitaan mereka positif banget Oh iya Di sisi sosial politik nih Ada juga pembangunan patung Presiden Soekarno di Bandung Yang diprediksi bakal ngabisin duit 10 triliun rupiah Dana ini jelas dianggap besar banget sih Kalau kata dokter Tirta lewat tweetnya Mendingan uang segitu dibuat untuk banyak hal lain Nah kalau kamu gimana nih po gengs Sepakat gak sih buat patung atau sepakat dengan kata dokter Tirta? Aduh Emang ya dunia politik kita selalu bikin capek Emang udah bener Keluar nontonin Barbie cantik mau lewat Oh hoi Kalau soal bikin emosi Juna entertainment juga gak kalah dengan sosial politik Di minggu ini ada aksi Oakland yang udah dipolisikan akibat konten jilat es krimnya Kalau dari video kontennya sih emang udah nakal banget ya Nah konten kreator-kreator kayak Oakland yang seksi tapi pake hijab ini emang lagi banyak banget ya Tapi gak bisa dipungkirin kalau kehadiran mereka jelas datang dari minat pengguna medsos juga Kalau gak ada peminatnya ya orang kayak dia gak bakal muncul gak dapat panggung Eh selain Oakland nih konten kreator problematik yang juga bikin gram netizen garam-garam-garam adalah tiktoker dengan nama akun celah Si tiktoker ini ternyata punya konten settingan soal gaji ideal cowok yang ditanyakan ke banyak orang Kalau kontennya settingan sih masih gak masalah ya Toh sekarang dunia emang serbah gimmick Tapi karena settingan si Cella ini Si mba ini yang ada di video dihujatlah sama netizen yang kelihatan di kolom komentar Setelah hal ini viral si Cella tadi kemudian memprivat akun tiktoknya Ya cowok menurut lu berapa sih kak? Menurut gua gak usah banyak-banyak 20 juta aja Asal punya beli Baik karena masih di momen 17 Agustusan Sepertinya kita gak bisa lepas nih dari dunia olahraga Sekarang mari kita masuk ke kabar tentang PSSI Dimana Pak Erik Thohir lagi kecewa dengan beberapa pelatih asing di Indonesia Yang menahan pemainnya untuk bermain di Timnas Panggilan Timnas ini emang penting karena adanya ajang AFF Yang dimulai sejak Jumat kemarin Dimana Indonesia bertemu Malaysia di partai awal Nah bagi tim yang menahan klubnya Pak Erik bilang kalau dirinya bakal mikir-mikir memberi bantuan pada tim tersebut Nah loh Hal ini jelas jadi kabar buruk Karena bakal ada dana renovasi stadion sebesar 1,9 triliun rupiah yang diberi pemerintah Dalam waktu dekat Padahal kita tahu semua tim pasti mau dong stadionnya direnovasi No 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 Persoalan Timnas Indonesia Pelatih asal Jepang bernama Asusi Yana Gisawa punya tanggapan menarik tentang sepak bola kita Menurut dirinya Indonesia sulit untuk masuk ranking 100 dunia Karena permainan Indonesia yang kekanahkan Wow Mas Yana Gisawa ini bilang kalau pemain Indonesia ini terlalu banyak guling-guling Untuk mengulur waktu ketimbang bermain secara sportif Sebab cara bermain inilah dia bilang Indonesia sulit untuk maju Kalau persoalan hal viral Minggu ini sih gak banyak Karena udah ada di dua konten daftar populer sebelumnya nih Yang menyimpulkan beragam hal viral di momen 17-an kemarin Mulai dari perlombaannya sampai dengan upacaranya Hal viral di minggu ini yang patut dibahas Cuma datang dari pegawai negeri sipil Yang menerima kabar gembira untuk ASN Karena gajinya naik 8% Asik Nah semoga hal ini juga bisa turut memberikan Akomodasi yang lebih baik ke guru-guru di Indonesia Karena siapa sangka kalau korban utama pinjaman online itu adalah guru Hal ini jelas miris ya Karena guru harusnya fokus ngajar Ini malah harus fokus bayar utang Kan kasian Apalagi gak bisa dipungkiri Kalau jadi guru sekarang makin susah Dengan kehadiran bocil-bocil gak tau diri kayak berikut ini nih Jangan bisa pulang Jangan bisa pulang Jangan bisa pulang Jangan bisa pulang